Hai semua ketemu lagi sama aku Luna selamat datang di channel ngomongin doang di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang proses buat mencapai tujuan keuangan kamu sendiri pernah kepikiran gasih apa ya kira-kira cita-cita keuangan kamu dalam tiga atau lima tahun ke depan kebanyakan mungkin pada kepikiran gimana sih caranya bisa beli rumah atau properti atau ada yang punya mimpi pengen punya kendaraan ada juga yang mimpi pengen bisa pensiun terus keling dunia deh nah aku yakin semua orang punya mimpi dan cita-cita keuangan yang masing-masing tapi pada akhirnya mimpi atau cita-cita keuangan itu seringkali mungkin cuma jadi pemikiran selewat aja yang bikin kita berhayal andai aja kita tuh punya uang segini aku bisa punya rumah kayak gitu andai aja pemasukan aku lebih besar lagi pasti aku bisa bikin usaha sendiri dan lain-lain Iya mimpi atau cita-cita itu emang seringkali terasa begitu jauh rasanya tuh sama sekali nggak kebayang ya bisa terjangkau sama kondisi kita saat ini Hai Nah tapi di video kali ini aku mau sharing satu pengalaman yang ngubah banyak perspektif aku tentang keuangan jadi tahun lalu aku sempat ngikutin kelas buat sertifikasi CFP atau certified financial planner waktu itu aku banyak banget belajar tentang studi kasus keuang rumah tangga mulai dari proyeksi KPR asuransi warisan investasi dan lain-lain dan satu pelajaran berharga yang aku dapat dari pengalamanku belajar keuang rumah tangga adalah kalau misalnya kita beneran serius mau ngejar cita-cita keuangan kita hal yang paling penting dan pertama yang harus kita lakuin adalah nulis dan ngurahin mimpi itu sampai sedetil-detilnya sampai kita bisa ngeliat mimpi itu tuh bukan hal yang terasa jauh lagi tapi jadi hal yang mungkin dan masih bisa kita jangkau asalkan kita serius mau disiplin sama keuangan kita kalau kita cuma mikir sepintas Wah pendapatan cuma segini ah kayaknya nggak mungkin deh bisa kita beli rumah harga ratusan juta jadinya kita beneran makin jauh sama cita-cita kita tapi kalau misalnya kamu nulis mimpi kamu kamu urain mimpi itu jadi target-target yang lebih kecil kamu itung berapa banyak sih yang perlu kamu hemat tiap bulan berapa banyak yang perlu kamu tabung berapa banyak yang perlu kamu investasiin dan berapa banyak kekurangan pendapatan yang perlu kamu kejar kamu itu jadi lebih deket sama mimpi kamu lama-lama harga DP rumah impian kamu dari yang tadinya tuh berasa nggak terjangkau lama-lama walaupun berat tapi jadi terasa mungkin dan bisa realisis buat dikejar kesannya cuma sepele ya cuma nulis doang terus ngurahin jadi target dari target jadi perencanaan budgeting dari budget terus jadi target pemasukan dan target penghematan dari situ kita jadi tahu gitu apa sih yang perlu kita perjuangkan buat bisa mencapai cita-cita keuangan kita Oke mungkin kamu masih belum kebayang sebetulnya nyatet dan ngurahin cita-cita keuangan tuh kayak gimana sih cara ngelola progresnya kayak gimana aku mau ngasih ilustrasi yang semoga bisa jadi panduan buat kamu praktekin sendiri ya ceritanya ada pasangan yang udah tunangan dan pengen nabung buat punya rumah bareng yang cowok namanya Reza umurnya 27 tahun gajinya 6 juta sebulan pasangannya namanya Medinda umurnya 25 tahun penghasilannya 4 juta perbulan berarti gabungan penghasilan mereka setahun adalah 6 ditambah 4 dikali 12 jadinya 120 juta setahun mereka tuh bingung gitu idealnya beli rumah di harga berapa ya terus DP dan cicilannya berapa tiap bulan harus nabung berapa ngatur uangnya gimana ya pertama kita bahas dulu dengan level penghasilan segitu realistisnya beli rumah di harga berapa sih idealnya harga rumah itu maksimal 5 tahun pendapatan kita saat ini maksimal ya artinya tuh boleh lebih rendah tapi jangan lebih tinggi berarti 120 juta dikali 5 jadinya 600 juta rupiah jadi harga rumah maksimal yang mampu dibeli Reza dan Dinda adalah 600 juta tapi supaya nabungnya nggak terlalu berat aku saranin dikali 4 aja yaitu sekitar 480 juta nah di level harga 480 juta mereka tuh mau beli rumah dengan KPR 3 tahun lagi gimana ya cara ngitungnya yang pertama mereka perlu siapin DP dulu walaupun saat ini banyak bank yang nyedain DP rendah buat KPR tapi saranku sebaiknya mereka nyiapin DP minimal 30% dari harga rumah berarti 480 juta dikali 30% sama dengan 144 juta nah dengan asumsi tabungan mereka sebelumnya dipakai buat nikah dan baru mulai nabung lagi buat rumah berarti 140 juta itulah yang perlu disiapin buat DP rumah 3 tahun lagi tapi saranku mereka jangan cuma siapin DP aja tapi juga siapin biaya lain-lain yang berkaitan sama pembelian rumah mulai dari BPHTB notaris juga biaya yang berkaitan sama KPR kayak biaya appraisal provisi dan juga asuransi kalau diestimasiin biaya lain-lain itu sekitar 10% dari harga rumah yaitu 48 juta rupiah jadi total dana yang perlu disiapin adalah 144 juta ditambah 48 juta jadinya 162 juta rupiah wah banyak banget ya emang bisa ya ngumpulin duit segitu dengan gaji enam sama 4 juta rupiah yuk kita urain uang yang perlu disisian Reza dan Dinda tiap bulan buat bisa nabung sampai 162 juta rupiah kita itu pakai kalkulator finansial kayak gini kita pilih PMT atau payment karena kita mau cari tabungan perbulan nnya itu kita isi 36 bulan ya setara 3 tahun i nya itu adalah return dari investasi karena ini bojangka pendek jadi Reza bisa nih nyimpen di ADPW atau DDPT yang berisiko rendah yang returnnya tuh stabil di 7% per tahun atau setara 0,583 per bulan PV nya 0 terus feature value nya kita masukin 192 juta rupiah jadi tabungan perbulan yang perlu disisiin sama mereka berdua adalah 4.808.691 rupiah atau gampangnya 4,8 juta deh wah besar juga ya 4,8 juta itu berarti 48% dari gabungan gaji bulanan mereka berdua nah tapi disini kita jadi bisa urain buat menuhin tabungan untuk DP rumah Reza bisa berkontribusi 3 juta dan Dinda berkontribusi 1,8 juta dengan begitu Reza masih punya sisa pemasukan 3 juta dan Dinda punya sisa pemasukan 2,2 juta lumayan berat sih tapi kalau diurahin gini kan jadi lebih realistis ya kalau nggak diurahin mungkin mereka nggak kepikiran kalau gaji 4-6 jutaan tuh bisa beli rumah hampir setengah miliar apalagi kalau Reza dan Dinda ngalamin kenaikan pendapatan selama 3 tahun tentu itu jadi lebih meringankan beban tabungan dan penghematan mereka 3 tahun kemudian mereka udah nikah nih dan berhasil ngumpulin DP dan biaya lain lain sebesar 192 juta rupiah terus selanjutnya gimana yuk kita hitung KPR nya harga rumahnya kan 480 juta rupiah terus dikurangin DP nya 30% atau 144 juta rupiah jadi uang yang perlu Reza pinjam ke bank adalah 336 juta dan mereka nargetin KPR itu buat 10 tahun misalnya aku pakai contoh hitungan bunga KPR salah satu bank di tabel ini dengan periode 10 tahun bunganya tuh fix 3,65% di 3 tahun pertama terus bunga 7 tahun sisanya gimana dong bunganya itu bakalan floating ngikutin suku bunga cuan jadi kamu jangan kaget ya karena bunga floating ini bisa belasan persen per tahun dan nanti cicilan di tahun keempatnya naik drastis sampai sini tahap yang perlu dilakuin Reza dan Dinda adalah survei ke beberapa bank terkait fasilitas KPR yang disediain bandingin kelebihan dan kekurangannya nah buat cicilan KPR sendiri idealnya tuh maksimal 30% dari pendapatan katakanlah nih gabungan pendapatan mereka berdua setelah 3 tahun sebelum bekerja udah naik jadi 13 juta perbulan berarti cicilan KPR yang diambil Reza idealnya maksimal 3,9 juta perbulan nah berarti sekarang kita dapet rumusnya buat bisa ngelunasin cicilan 336 juta selama 10 tahun mereka bisa nyisiin maksimal 3,9 juta dari gabungan pendapatan mereka dan kalau seiring waktu mereka ngalamin kenaikan penghasilan tentu nominal cicilannya bisa diperbesar lagi tapi ingat ngurahin itu adalah langkah yang pertama yang jauh lebih berat adalah ngawal cita-cita ini dengan komitmen dan kedisiplinan dan hal inilah yang justru jauh lebih sulit dimana 3 tahun pertama mereka berdua tuh harus bisa disiplin buat nyisihin penghasilan mereka untuk investasi dengan nimbal hasil 7% per tahun tiap bulan Reza harus isiin 3 juta dan Dinda harus isiin 1,8 juta dan dalam prakteknya bisa jadi semua teori dan hitunganku nggak bisa selalu dijalanin karena ada aja pengeluaran yang nggak terduga atau hal-hal mendesak lain dan tugas yang paling berat adalah nyesuai situasi keuangan kita yang terus berubah-ubah dengan perencanaan dan budgeting kita supaya kita bisa tetap terus on track dengan tujuan keuangan kita jadi walaupun seluruh perjalanan ada banyak hal yang nggak terduga kita bisa tetap berkomitmen dan pada akhirnya cita-cita kita tetap bisa dicapai nah untuk bisa bantu ngawal cita-cita keuangan kamu aku saranin deh kamu cobain aplikasi Pina karena aplikasi Pina ini punya fungsi yang menarik banget yaitu bisa ngetrack tujuan keuangan kamu sekaligus monitor setiap pengeluaran kamu tiap bulan jadinya kamu bisa tetap on track sama tujuan keuangan kamu di aplikasi Pina ada pilihan menu financial goal atau tujuan keuangan kamu bisa pilih menu ini terus nanti ada beberapa pilihan kayak mempersiapkan dana darurat, beli rumah, kendaraan, persiapan pensiun, pendidikan anak, dan lain-lain kalau kamu mau beli rumah dengan skema yang tadi aku ceritain kamu bisa pilih aja menu membeli rumah idaman habis itu kamu bisa masukin deh harga rumah idaman yang pengen kamu beli dan juga periode waktu target kamu buat bisa mencapainya dalam skema Reza dan Dinda tadi kamu bisa nih masukin dulu target DP dan biaya lain-lain sebesar 192 juta rupiah terus pilih periodenya 36 bulan setelah itu kamu pilih lanjut kamu sekarang bisa dapetin pilihan bentuk investasi yang bisa bantuin kamu buat mencapai target kamu tepat waktu atau bahkan lebih cepet dari target waktu kamu disini ada pilihan sangat konservatif, konservatif, moderat, agresif, sampai sangat agresif nah kalau misalnya tujuan keuangan kamu adalah hal yang sangat fundamental dan jangka waktu nabungnya tuh relatif pendek kayak beli rumah Reza dan Dinda aku sarin kamu pilih yang konservatif atau sangat konservatif aja ya supaya pilihan produk investasi kamu tuh lebih aman walaupun returnnya tuh gak gede-gede amat sementara buat pilihan risiko agresif atau sangat agresif itu tuh lebih cocok buat kamu yang lebih paham iklim dunia investasi dan fokus sama tujuan keuangan lain dalam jangka panjang misalnya tuh buat numbuhin aset kekayaan katakanlah kamu pilih konservatif terus pilih lanjut tuh kan keluar deh hasilnya mirip kayak hitungan aku tadi dimana kamu perlu nabung 4,8 juta per bulan praktisnya di aplikasi Pina kamu bisa langsung investasi sesuai dengan jumlah perhitungan tadi Pina langsung sediain rekening dana nasabah atau RDN di BNI yang berisi produk reksadana dengan pilihan risiko konservatif dengan imbal hasil sekitar 6-7% per tahun dengan begitu aplikasi Pina bisa ngawal cita-cita keuangan kamu dan mastiin kamu tuh selalu on track sama target tiap bulan kamu menarik banget kan aplikasi Pina kamu bisa cobain fitur-fitur ini lewat link yang aku simpen di deskripsi ya oke deh buat kamu yang mungkin punya pertanyaan tentang personal finance atau kondisi rumah tangga kamu bisa share dan cerita di kolom komentar aku bakalan coba bantu jawab sebisaku ya semoga video kali ini bisa nembawasan kamu dan juga bermanfaat supaya kamu bisa mulai ngurahin cita-cita keuangan kamu sampai ketemu lagi di video selanjutnya tetap di channel Ngomongin Uang karena ngomongin uang gak ada abisnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati